Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menindah lanjut di maraknya prostitusi online dengan manfaatkan sejumlah platform media sosial, Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Kiplati meminta aplikasi pesan MeChat agar menutup akun yang mengandung unsur pornografi dan prostitusi. Jadi memang ya aplikasi MeChat itu seperti WhatsApp, jadi tergantung yang menggunakannya. Nah kebetulan MeChat itu punya kantor di Jakarta dan sudah berkomunikasi dengan Cominfo, mereka akan melakukan takedown terhadap konten-konten yang tidak sesuai aturan, secara khusus prostitusi, yang terkait dengan prostitusi. Nah Cominfo juga akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kepolisian agar nanti untuk mengambil langkah-langkah tindak lanjutnya, khususnya yang terkait dengan pelanggaran peraturan-peraturan perundang-undang.